Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Selonotasia Arionda bersama teman saya Saya Pak Harani Kami akan membahas tentang Sinantropus Pekinensis Selamat menyaksikan! Sinantropus Pekinensis Khususnya kubat ini pertama kali ditemukan di China pada tahun 1907 Ditemukan pertama kali oleh Davidson Black dan Franz Wayden Bridge Khususnya kubat ini ditemukan pertama kali di wakabur Ternama Chow Kion Hien di Pekin China Sinantropus Pekinensis memiliki ciri visi Yang salah lain, para mirip kita, hidup terseg, kulut agak maju, Pulau anis kubat, dan kagetan-kagetan sebuah Sinantropus Pekinensis Setelah direkonstruksi, para arkeolog memperkirakan Sinantropus Pekinensis hidup pada 780 hingga 600 ribu tahun yang lalu Penemuan Sinantropus Pekinensis tersebut berhasil menemukan kembali fosil tambahan Yang tersebut berhasil menemukan kembali fosil tambahan Dan sebagian mendapat tambahan tanah penyintipan 14.000 nonsetropus Pekinensis Berhasil menemukan kembali fosil tambahan Pada tahun 1929, soal-soal asli paleoantropologi China bernama T. B. N. Gomi melakukan examasi lanjutan untuk meneliti hidupan kita di sekitar 2 cowok kelima Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.